Halo sahabat semua, kembali berjumpa dalam sinopsis sinetron dari jendela SMP yang sampai hari ini terus berlanjut dengan alut cerita yang semakin menarik dan tentunya belum sampai pada episode terakhir. Jadi bagi sahabat yang tidak sempat menyaksikan kisahnya kemarin, maka hari ini tanggal 26 Desember 2021 saya akan sajikan dalam bentuk sinopsis yang tentunya tetap menarik untuk disimak. Terima kasih masih tetap di channel saya. Di episode kali ini diceritakan sesuai dengan yang disuruh oleh guru-guru sekolah MM. Akhirnya hari ini Bu Inah dan Bu Linda bersama dengan Pak Surya akan melakukan camping bersama. Walaupun awalnya hal ini berat bagi Bu Linda karena harus camping bersama dengan orang yang mereka benci selama ini. Tetapi berkat dorongan dari Pak Surya yang mengatakan bahwa mungkin dengan dilakukannya acara camping ini permusuhan di antara mereka akan bisa diakhiri. Yaitu demi anak-anak mereka juga, Wulan dan Joko yang saling menyukai. Keesokan harinya Bu Linda pun siap untuk berangkat ke tempat camping yang disiapkan oleh sekolah. Lalu kemudian berpesan kepada Wulan agar tidak keluar rumah menemui Joko walaupun ibunya tidak ada di rumah. Sementara itu sependengal Bu Linda dan Pak Surya, Wulan justru sangat khawatir memikirkan ibunya yang berada di tempat camping nanti. Apakah ibunya akan bertah di sana ataukah malah membuat permusuhannya dengan Bu Inah? Malah semakin menjadi. Sebab selama ini setiap kali bertemu dengan Bu Inah selalu saja bertengkar pikirnya. Di tempat lain, sama seperti apa yang terjadi di rumah Wulan, Bu Inah yang siap berangkat ke tempat camping juga berpesan kepada Joko. Agar jangan sekali-kali keluar rumah untuk menemui Wulan selama ibunya berada di tempat camping. Dan Joko pun berkata, ya Bu. Sementara itu kakek Dulah yang berada di sana malah berkata, Jangan pikirkan masalah Joko, kan ada bapak. Nikmati saja campingmu bersama Bu Linda, katanya sambil tertawa. Di alur cerita yang lain, teman-teman Joko seperti Beben, Rapi, Gino, Santi, Salma, Cantik, dan yang lainnya, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Bu Inah dan Bu Linda berada dalam satu tenda camping, yang biasanya selama ini sering dilihatnya bertengkar setiap kali bertemu. Sampai kemudian Beben dan Rapi pun mencoba untuk berperan seandainya jadi Bu Inah dan Bu Linda berada dalam satu tenda camping. Namun kemudian, akting Beben dan Rapi yang lucu dan kocak ditegur oleh Santi karena dianggap melecehkannya. Walaupun Gina sudah menasehati Bulan, tidak usah memikirkan tentang ibunya yang berada di tempat camping. Tetapi Bulan masih saja mengautirkan ibunya kalau-kalau baru bertemu saja sudah bertengkar di sana. Terus apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan akhirnya Bulan memutuskan untuk menghubungi Joko yang ternyata memikirkan hal yang sama juga. Mereka berdua pun terlihat bertemu di taman untuk membicarakan hal apa yang mesti dilakukan agar Bu Inah dan Bu Linda tidak bertengkar di tempat camping. Dan sementara itu Gina terlihat sangat senang karena rencana mereka nampaknya akan berhasil. Demikian katanya kepada Pak Panji yang bertugas menyiapkan tempatnya. Apakah rencana guru-guru untuk mendamaikan Bu Inah dan Bu Linda akan berhasil? Ataukah sebaliknya akan memperparah permusuhan mereka? Saksikan selanjutannya hanya di SCTP 1 untuk semua.